Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 6 Juli, Pekan Biasa ke-13 Semoga di akhir Pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kehidupan, Engkau senantiasa menopang hidup kami dan memanggil kami menuju kesucian Satukanlah kami dalam misteri suci penyelenggaraanmu dan bantulah kami untuk bertekun di dalamnya Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 14-17 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat-sahabat memplei laki-laki berduka cita selama memplei itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya memplei itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua Karena jika demikian Kain penambal itu akan mencabik baju itu Lalu makin besarlah koyaknya Begitu pula anggur yang baru Tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua Karena jika demikian Kantong itu akan koyak Sehingga anggur itu terbuang Dan kantong itu pun hancur Tetapi Anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru Dan dengan demikian Terpeliharalah dua-duanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Dikisahkan bagaimana para murid Johanes Pembaptis Mengenali dengan jelas Perbedaan Gaya antara pelayanan Johanes Pembaptis Dengan Tuhan Yesus Pelayanan Johanes Pembaptis dan para muridnya Ditandai dengan puasa dan praktek askese lainnya Sedangkan pelayanan Yesus dan para muridnya Lebih ditandai dengan perayaan-perayaan Memang Yesus selanjutnya membandingkan pelayanannya dengan pesta nikah Dalam pesta nikah tidak ada yang pernah berpikir untuk berpuasa Pesta pernikahan di desa-desa Galilea adalah salah satu dari sedikit kesempatan Di mana orang bisa menikmati hidangan yang enak Maka melalui sabda Tuhan hari ini Yesus menyatakan belas kasih Allah bagi semua orang Melalui pelayanannya Yesus mewartakan Allah yang kaya akan belas kasihan Dia menampakkan Allah yang ingin merangkul semua orang Dalam kasihnya yang penuh belas kasihan Terutama mereka yang merasa ada di luar orbit belas kasih Tuhan itu Itulah sebabnya Yesus begitu sering makan bersama Dengan para pemungu cukai dan orang-orang berdosa Pelayanan Yesus benar-benar suatu kabar baik Dan inilah anggur baru yang menyenangkan hati Yang perlu dirayakan Yang digambarkan dalam sabda Tuhan hari ini Saudara-saudariku yang terkasih Yesus mengingatkan kita bahwa inti dari iman kita itu adalah kabar baik Kabar baik tentang kasih setia dan belas kasih Tuhan Bagi kita semua Kita semua diundang ke pesta pernikahan anak domba Perayaan belas kasih Allah Seperti itu menyerukan praktek dan pola baru Kantong anggur baru yang dimaksud oleh Yesus Dalam sabdanya hari ini Saudari-saudaraku yang terkasih Allah akan membuat hidup orang yang bertobat berbuah Dan menghasilkan berkat bagi sesama Kata kuncinya adalah bertobat Berubah Mengenakan cara pikir dan cara hidup yang baru Dan berbuah bagi sesama kita Ya Bapak Berilah kami keberanian Agar kami tidak takut menanggalkan manusia lama kami Dan memulai hidup yang baru dalam kasihmu Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembira hatiku Semua jalan di dunia Menuntunmu ke surga Desiran anginan mesra Mengayunmu ke surga Semua bunga ikut bernyanyi Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembira ku Semua lorong di bumi Semua lorong di bumi Haruslah kau jalani Bersama dengan sesama Menuju pada Bapak Semua bunga Semua bunga ikut bernyanyi Semua bunga ikut bernyanyi Gembira hatiku Segala rumput pun riang-riang Segala rumput pun riang-riang Tuhan sumber gembira ku Semua pemahatan sawah Menanti telapakmu Derita ria bersama, meringankan langkamu Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku Segala rumputku riang-riang, Tuhan sumber gembiraku Semua roda hidupmu, mendambakan imanmu Di percamuan abadi, Bapak sudah menanti Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku Segala rumputku riang-riang, Tuhan sumber gembiraku Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit Yang menerita seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin